Monster laut sebesar apa yang bisa menarik sebuah kapal masih menjadi misteri sampai sekarang. Rupanya di sebuah pantai ada beberapa orang yang sedang berkumpul di pantai tersebut karena mereka itu terdampar. Di pantai ini sekumpulan orang ini tidak mengetahui kalau ada seekor monster besar yang sedang mengintai mereka. Dan pada saat itu monsternya ini keluar dan rupanya adalah seekor monster kepiting raksasa yang memiliki gigi sangat banyak sekali. Mereka semua sangat ketakutan melihat monster kepiting ini karena monster kepiting ini kelihatan sangat mengerikan sekali dan kelihatan sudah sangat lapar akan segera memangsa mereka. Pada saat itu rupanya ada seorang pria yang dengan instingnya mengambil sebuah tongkat untuk melawan monster kepiting ini. Dia berlari ke arah monster kepiting itu dan menancapkan tombak ini dan rupanya monster kepiting tersebut sampai terjatuh. Setelah berhasil membalikan monster kepiting ini, kelihatannya monster kepiting ini sudah sangat kesulitan untuk berdiri karena tubuhnya itu sangat besar sekali. Tapi rupanya monster kepiting ini berhasil untuk membalikan badannya lagi. Walau berhasil membalikan badannya lagi, kelihatannya monster kepiting ini kesakitan pada saat itu. Dan pada saat itu rupanya ada seekor anjing yang segera berlari ke arah pria ini. Anjing itu sepertinya ingin membantu tuannya pada saat itu untuk melawan monster kepiting sehingga anjing ini segera menggonggong ke arah monster kepiting ini membuat monster kepiting tersebut ketakutan. Dan ketika monster kepiting ini teralihkan, pria ini lagi-lagi mengambil tombaknya untuk melawan monster kepiting ini lagi. Berbeda dengan yang tadi, kali ini monster kepitingnya itu memberikan perlawanan yang cukup sengit sampai menghancurkan benda-benda yang ada di sekitar tempat tersebut.